Seorang pengedar narkotika dibekuk oleh kepolisian saat akan menjual barang haram miliknya di sebuah hotel. Dari tangan si pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, ganja, serta pil ekstasi. Ini dia aksi. Saat narkoba Polres Ketapang mendapat laporan adanya transaksi narkoba di salah satu hotel di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barang. Dipimpin KBO Ibda M. Julham, jumlah persiapan tim Satres narkoba Polres Ketapang bunah mebekuk pelaku. Lima tangka. Pelaku dikenal licin dan sulit ditangkap karena sering berpindah-pindah tempat. Informasinya dia akan mengambil barang yang dikirim dari Pontianak di salah satu hotel di Jalan DI Panjaitan. Nanti Pak Kanit tolong dibagi dua tim. Karena saudara Andi mempunyai rumah juga di belakang kantor bupati. Jadi tim pertama narki di rumah yang di kantor bupati. Tim kedua di salah satu hotel di Jalan DI Panjaitan. Untuk itu setelah ini Pak Kanit, HPP lagi anak buahnya untuk melaksanakan dia. Ada pertanyaan? Cukup, cukup. Siap malah selain tugas? Ya. Selain? Selain. Setelah mendapat arahan dari KBO, Kanit 1, Ibda Febriansyah, jabarkan strategi penangkapan pada anggota. Selain ini kita akan melaksanakan penyelidikan dan RPE terhadap salah satu target kita. Berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan kita juga, ingat bahwa target kita ini cukup licin. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan untuk hati-hati. Utamakan keselamatan dan sesuai SOV. Oke, nanti kita akan bagi dua tim. Tim pertama menggunakan sepeda motor untuk memantau di lokasi kediamannya. Kemudian tim kedua kita akan melakukan penyelidikan dan memantau di salah satu hotel di Jalan DI Panjaitan. Yang informasinya di situ lah. Kanit membagi menjadi dua tim, guna-gunakan penangkapan pelaku. Bisa dipahami semua? Siap. Siap. Luar. Jalan. Di tengah perjalanan kanit satu Aibda V Priansia mendapat sambungan telepon dari anggota yang melakukan penyintaian di sekitar hotel tempat pelaku menginap. Ya, Assalamualaikum. Itu tersangka dan siap itu. Ya, gimana? Taruna? Tersangka mulai. Oh gitu? Baik. Siap, siap. Tolong dimonitor terus, diikutin, jangan sampai kehilangan jejak. Perkembangan 87. Mendapati informasi tersebut, anggota pun berdigas menuju hotel yang dimaksud. Benar ini? Iya. Mulai hitam kan? Mulai hitam. Mulai letak. Ya, benar. 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 Tunggu. Tunggu sampai dia keluar. Anggota lalu mengintai pergerakan pelaku dari parkiran hotel. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pelaku memasuki parkiran hotel menggunakan mobil berwarna hitam. ultrawai yang dibayai berat. Saya terlihat lalu. Belumat bergerakan pergerakan correangan tersebut. Pule recogn MATTR à Bapak, nyaksikan sini, Pak. Angkat, Pak. Dilihat, Pak. Ini satu kantongnya. Yang kita juga nak buat kita jenis sabuk. Ini apa namanya? Apa namanya? Ganja? Ganja. Oh. Selain ini, mana lagi? Ini mana lagi? Hah? Dua. Pelaku lalu diperiksa di dalam hotel. Disaksikan karyawan hotel, polisi menemukan narkot tiga jenis ekstasi, ganja dan sabu sebanyak 52 gram di dalam saku celana pelaku. Polisi kemudian menggeledah kamar pelaku dan mendapati beberapa alat hisap sabu di dalam lemari. Ini perangkapan ini punya siapa? Ini? Ini? Happy Pass tapi punya mu ya? Ya? Happy Pass ini? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Berarti ini bekas pakai siapa? Ha? Siapa? Peri pakai nggak? Akut pakai nggak? Akut pakai nggak? Ya, Pak. Ya. Akut pakai nggak? Ada. Agak. Laki tau ya? Ada bendiri di sini tau kan? Nggak. Kaitu. Kamu ajak pakai? Hah? Ajak pakai? Ya. Kertotem. Hah? Hah? Apa tuh? Kertotem. Ya, kita. Kamu. Kami melalui kesatuan masyarakat narkoba berdasarkan hasil laporan masyarakat tersebut dan informasi dari masyarakat tersebut melakukan suatu rangkaian penyelidikan. Kami terus mengembangkan berdasarkan beberapa informasi hukum saksi-saksi yang membantu. Alhasil, tepatnya di Jalan Keiban Jaitan, di sebuah salah satu hotel, kami mendapatkan atau melihat pelaku yang turun ke halaman di salah satu hotel tersebut. Pada saat itu, kami langsung melakukan penggeledahan dan membuahkan hasil di mana pemindahan tersebut kami temukan narkoba jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Tidak hanya berhenti di situ, kami komunikasi dengan pihak hotel maupun security yang ada. Kita melakukan penggeledahan di salah satu kamar yang disewa oleh pemindahan tersebut. Dan mendapatkan juga alat-alat yang digunakan dalam melakukan pengguna narkoba. Setelah itu, pelaku langsung kami bawa ke kores untuk dilakukan penyelidikan dan belajar. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsidiar Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!